Kita awali informasi yang pertama sebagai salah satu rukun haji. Melempar jumroh menjadi tahapan yang harus dilaksanakan para jemaah haji seusai melaksanakan wukuf di Padang Arofah. Pada 10 Zulhijjah, jemaah haji melaksanakan lempar jumroh akobah yang menjadi salah satu rukun haji. Masing-masing jemaah haji sudah membawa 7 butir batu kerikil yang telah diambil dari bus galipah. Batu kerikil tersebut akan dilempar ke jumroh akobah sebanyak 7 kali lemparan. Jika dalam melempar ada yang meleset, maka jemaah harus mengulangnya hingga lemparan berjumlah 7 kali. Lempar jumroh dilakukan 3 kali pada tanggal 10 Zulhijjah hanya melempar jumroh akobah. Berikutnya di tanggal 11 Zulhijjah, jemaah haji akan melempar jumroh Ula Austo dan akobah. Dan diulang lagi pada 12 Zulhijjah.